Perbatasan pengadilan surgawi kuno sangat panjang tetapi hanya ada 13 lokasi utama. Di balik ke 13 lokasi tersebut, terdapat banyak planet kelas 6 dan kelas 7. Planet-planet ini semuanya sangat kaya akan sumber daya dan karena itulah di balik planet-planet ini, terdapat banyak planet kelas 5. Jika ras iblis menyerbu, mereka dapat menaklukkan setengah dari alam abadi istana surgawi kuno dengan menembus 13 poin ini dan terus maju. Tempat di mana Duan Yingjun dan Jisan bertemu dengan iblis mistik adalah wilayah bintang yang sangat terpencil. Meskipun juga berada di perbatasan, kecil kemungkinan ras iblis akan masuk dari sana. Sebagian besar planet di sana adalah planet tingkat 1 atau tingkat 2, dan akan memakan waktu lama untuk memasuki alam abadi pengadilan surgawi kuno dari sana. Dibutuhkan waktu dan upaya yang lama untuk mencapai area pusat paling makmur di pengadilan surgawi kuno. Oleh karena itu, 13 tempat terpenting ini disebut 13 medan perang. Setiap medan perang memiliki nama kode. 13 medan perang ini juga dibagi menjadi penting. Yang paling penting disebut medan perang Asura, tempat dewa abadi Sanci dan dewa abadi Linsui ditempatkan. Dewa abadi Hanyang, dewa abadi Sungai Langit, dan dewa abadi Kunpeng ditempatkan di tiga medan perang utama lainnya. Jika dewa abadi penunggang naga kembali dari alam abadi Langya, dia juga akan pergi ke medan perang Asura dan bergabung dengan dua dewa abadi lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya medan perang Asura bagi alam abadi istana surgawi kuno. 9 Medan Perang Yang Tersisa Hanya Dijaga Oleh Primordial Unity Immortals Medan perang lainnya tidak bisa lagi disebut medan perang, karena dijaga oleh Dewa Suan, Dewa Surgawi Agung, dan sebagainya. Namun, perbatasan terlemah dijaga oleh Dewa Surgawi Agung. Sekarang, Ji San dan Duan Ying Jun memimpin Ningki ke Medan Perang Hutan Belantara Utara, yang dijaga oleh Dewa Abadi Hanyang. Setelah mengambil lebih dari selusin portal teleportasi dan menghabiskan sekitar setengah bulan, mereka akhirnya menginjakan kaki di Medan Perang Hutan Belantara Utara. Ini adalah medan perang yang terdiri dari planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dan perbatasan yang panjangnya lima tahun cahaya. Itu adalah pos pemeriksaan penting di antara 13 Medan Perang, nomor 2 setelah Medan Perang Asura. Dewa Langit Hanyang Dulu Dewa Abadi Hanyang Ditempatkan di Planet Tingkat Tujuh yang disebut Hutan Belantara Utara. Planet ini sangat makmur. Sebelum invasi klan iblis, terdapat tiga Dewa Sejati Taiyi yang sempurna, lebih dari sepuluh Dewa Sejati Taiyi tahap akhir, puluhan Dewa Sejati Taiyi tingkat menengah, dan ratusan Dewa Sejati Taiyi tahap awal. Secara total, ada 147 Dewa Sejati Taiyi di alam surgawi istana surgawi kuno. Itu dianggap sebagai planet tingkat tujuh teratas, tetapi dapat mendukung begitu banyak penggarap persatuan primordial. Bisa dibayangkan betapa kayanya ki spiritual dan sumber daya di wilayah Beihuang. Namun, setelah invasi alam iblis, lusinan Dewa Kesatuan Primordial setempat, termasuk Dewa Kesatuan Primordial yang sempurna, telah pergi. Seluruh sekte telah pindah ke planet pusat alam surgawi langya. Namun, dengan kehadiran Guru Surgawi Hanyang, kekuatan planet ini sekali lagi meroket. Bahkan Dao Surgawi telah turun. Keberuntungannya memungkinkan ki spiritualnya meningkat secara eksponensial. Ketika mereka tiba di medan Perang Beihuang, mereka membutuhkan waktu setengah bulan lagi untuk menginjakan kaki di planet Beihuang. Para dewa lainnya tetap tinggal di planet besar lainnya. Hanya Jisan, Feng Lin, Suan Guang, dan Duan Yingjun yang tersisa bersama Ningki. Setelah keluar dari portal teleportasi, Ningki dan tiga lainnya melihat kekejauhan. Mata mereka menembus atmosfer dan menatap langit berbintang di alam semesta. Pertempuran skala kecil sedang terjadi di luar planet Beihuang. Dewa dan iblis terkuat yang berpartisipasi dalam pertempuran hanyalah dewa abstrus. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, pertempuran telah berakhir. Setelah kedua belah pihak kehilangan setengah dari pasukan mereka, mereka diam-diam mundur. Bos, pertarungan seperti ini selalu terjadi. Bocah iblis itu cukup menarik. Mungkin mereka sedang menunggu waktu untuk menyerbu alam Surgawi Istana Surgawi Kuno. Pertarungannya tidak sekuat sebelumnya, tapi frekuensi serangan mereka penyelidikannya jauh lebih tinggi, kata Duan Yingjun. Ningki mengangguk. Ningki mengangguk. Dia sudah curiga bahwa iblis mungkin menebak apakah klan abadi kuno akan mengambil tindakan. Jadi selama beberapa ratus tahun terakhir, meskipun Raja Iblis Baitian sedang mempersiapkan invasi besar-besaran ke dunia abadi, dia juga memerintahkan para iblis untuk terus menyelidiki. Jika makhluk abadi kuno benar-benar muncul, mereka mungkin bisa. Jika dewa kuno benar-benar muncul, mereka mungkin mengubah strategi mereka. Sayang sekali selain aku, tidak ada orang lain dari klan abadi kuno yang akan keluar untuk pertempuran ini. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia mengira Raja Kinguang Wang dan Fan Wu Jiu sedang sibuk, itulah sebabnya klan iblis di alam mistik langit iblis begitu merajalela selama ratusan tahun. Namun, ketika dia mengetahui sikap lelaki tua berjubah hijau itu, dia menduga Raja Kinguang Wang dan yang lainnya pasti telah diberitahu oleh lelaki tua berjubah hijau itu. Namun, bahkan jika Fan Wu Jiu bergerak dan melenyapkan klan iblis di alam mistik langit iblis, hal itu hanya akan membuat marah klan iblis dan membuat Raja Iblis Baitian datang ke alam surgawi lebih cepat. Sebaliknya, jika kedua belah pihak terus menyelidiki satu sama lain, hal itu akan memberi lebih banyak waktu bagi alam surgawi. Namun, Ningki tahu bahwa alam surgawi akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika invasi sebenarnya dimulai. Mengingat situasi saat ini, mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada saat ini, para dewa yang baru saja menyelesaikan pertempuran terbang kembali dari langit berbintang di bawah pimpinan dewa sejati kesatuan primordial tahap awal. Mereka mendarat di aula yang sangat mewah dan mencolok tidak jauh dari arai teleportasi tempat Ningki dan yang lainnya berada. Para dewa di jalan memandang mereka dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang mereka miliki, selama mereka berani melawan klan iblis, itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Terlebih lagi, setidaknya setengah dari mereka telah meninggal kali ini. Mereka adalah para penggarap Akademi Haoran. Selama bertahun-tahun, Akademi Haoran, yang awalnya memiliki jutaan murid, telah kehilangan murid tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, hanya tersisa sekitar 300 ribu orang. Kali ini, ratusan orang meninggal. Sayangnya, aku ingin tahu sekte mana yang akan berperang melawan klan iblis besok. Itu dekan Akademi Haoran, kan? Akademi Haoran awalnya memiliki tiga wakil dekan, yang semuanya berada di alam abadi misterius yang disempurnakan. Namun, mereka semua sudah mati sekarang. Akademi Haoran telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Medan Perang Hutan Belantara Utara. Sama halnya dengan sekte lainnya. Haha, hanya sekte yang ekstrim yang melarikan diri ke alam abadi langya. Mereka bahkan tidak peduli dengan kampung halaman mereka. Lelucon yang luar biasa. Jangan bicara tentang sekte matahari ekstrim. Sejak Raja Iblis Blutpol menyebarkan berita ini, kita telah kehilangan banyak sekte di Medan Perang Hutan Belantara Utara. Jika bukan karena Raja Abadi Hanyang, aku khawatir banyak salah satu sekte yang bertekad untuk melawan Iblis sampai akhir pasti sudah pergi. Diskusi di sekitarnya memasuki telinga Ningki dan tiga lainnya. Duan Yingjun dan dua lainnya segera memasang ekspresi serius. Mereka merasa situasinya semakin buruk. 3062 Siapa kamu? Ini adalah kantor Raja Abadi Hanyang. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Dua makhluk abadi yang dipenuhi aura jahat berdiri di luar istana mewah. Keduanya adalah Dewa Surgawi Agung, dan terlihat jelas dari aura jahatnya bahwa mereka telah bertarung melawan Raja Iblis selama beberapa waktu. Hanya setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung melawan Raja Iblis barulah mereka dapat mengembangkan status mereka saat ini. Aura di atasnya. Saya Ning Beik Suan. Saya di sini untuk mengunjungi Dewa Abadi Hanyang. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kedua Dewa Langit Agung sedikit terkejut dengan kata-kata Ningki, sebelum ekspresi keterkejutan muncul di mata mereka dan tanpa sadar mereka mundur dua langkah. Orang-orang abadi di sekitar mereka juga memandang Ningki dengan kaget dan takjub. Apakah kamu senior Ning Beik Suan? Salah satu Gren Luo bertanya dengan ragu. Mungkinkah seseorang berani menyamar sebagai saya di dimensi abadi? Ningki tertawa. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu dia. Sebagai tanggapan, Gren Luo berbalik dan memasuki istana. Semakin banyak makhluk abadi yang bergegas mendekat, mereka terkejut mendengar Ning Beik Suan berada di planet North Wilderness. Dia menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi Taiyi yang disempurnakan. Selain itu, mereka telah melihat video Ningki di kota bintang selatan dan mengetahui bahwa Ningki sangat kuat. Gren Luo lain yang menjaga pintu diam-diam mengamati Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Jika ada orang yang paling banyak dibicarakan oleh makhluk abadi selama bertahun-tahun, tidak diragukan lagi orang itu adalah makhluk ini. Bahkan Kaisar Abadi Langia pun tidak disebutkan oleh begitu banyak orang. Resumen Ningki telah lama terungkap di All Heavens Forum. Dari saat dia pertama kali tiba di Sekte Suanjian, ke tempat pertama dalam daftar abadi bumi, hingga tempat pertama saat ini dalam daftar abadi sejati Taiyi, dia hanya berjarak setengah langkah dari Raja Abadi. Hanya dalam waktu seribu tahun, dia telah menempuh jalan yang tidak dapat dilalui orang lain meskipun mereka menginginkannya. Bagaimana tidak mengejutkan? Apakah dia terkejut? Serangkaian langkah kaki terdengar. Seorang pria parubaya yang anggun muncul di gerbang di bawah pimpinan Grenluo. Ningki pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah dekan Akademi Haoran, seorang surgawi sempurna Taiyi tahap awal. Apakah kamu Ningbaixuan? Pihak lain memandang Ningki dengan ekspresi serius dan menangkupkan tangannya. Tepat. Ningki menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Saya Murong Feng, dekan Akademi Haoran di planet hutan Belantara Utara. Senang bertemu dengan Anda, rekan penggarap Ning. Saya mendengar bahwa rekan penggarap Ning ada di sini untuk mengunjungi Dewa Langit Hanyang. Saya tidak berani mengabaikan Anda. Silakan ikuti saya, rekan kultifator Ning. Murong Feng tertawa ketika sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Aura yang terpancar dari tubuh Ningki memang jauh lebih kuat dari level awalnya. Lalu, apakah itu benar-benar sebuah kesempurnaan yang luar biasa? Berapa lama Ningki berkultifasi? Dari peringkat pertama di peringkat Dewa Misterius hingga peringkat pertama di peringkat Dewa Sejati Taiyi, siapapun yang memperhatikannya akan mengetahui bahwa interval waktu antara peringkat pertama dan peringkat pertama di peringkat Dewa Sejati Taiyi hanyalah waktu yang dibutuhkan Taiyi True Immortal biasa untuk memasuki pengasingan satu kali. Raksasa Peluang Murong Feng merenung sambil memimpin jalan. Ketika Ningki dan yang lainnya memasuki gedung, mereka menemukan beberapa makhluk abadi berdiri di kejauhan dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu, tetapi ada juga beberapa tatapan yang mengandung sedikit rasa permusuhan. Rekan Daois Ning, di depan adalah kantor Raja Abadi Hanyang. Setelah beberapa saat, Murong Feng menunjuk ke sebuah aula besar di kejauhan dan berkata. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia sudah bisa merasakan aura yang terpancar dari Raja Abadi Hanyang dalam jarak sedekat itu. Jika mereka benar-benar bertarung, Ningki hanya akan mampu bertahan di tangan Raja Abadi yang sempurna. Jika dia ingin menang, dia mungkin harus menggunakan kekuatan hati Nenek Moyang Iblis. Namun, setelah misi kemajuan ini selesai, Ningki percaya bahwa dia secara alami tidak akan terkalahkan di antara para Raja Abadi. Suara mendesing. Dua sosok terbang melintasi langit dan muncul di depan Ningki dan yang lainnya dalam sekejap mata. Mereka adalah dua dewa sejati Taiyi yang sempurna. Salah satunya terlihat agak muda, sekitar 20 tahun. Namun, ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Dia menatap Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Rekan Daois Chen, Rekan Daois Bei, Anda datang pada waktu yang tepat. Ini Rekan Daois Ning Bei Xuan. Murong Feng memperkenalkan mereka satu sama lain sambil tersenyum. Nama lengkap Rekan Daois Chen adalah Chen King. Dia adalah penatua tertinggi dari Sekte Empat Elemen, salah satu dari tiga sekte besar di planet hutan Belantara Utara. Nama lengkap Rekan Daois Bei adalah Bei Bei. Dia juga merupakan penatua tertinggi dari Sekte Bulan Cermin, salah satu dari tiga sekte besar. Namun, Sekte Zi yang telah melarikan diri ke wilayah Surga Wilangya, jadi hanya ada dua sekte besar yang tersisa di planet hutan Belantara Utara. Oh, jadi kamu adalah Ning Bei Xuan. Chen King berkata dengan tenang. Ada sedikit nada permusuhan dalam nada bicaranya. Duan Ying Jun dan yang lainnya saling berpandangan ketika mendengar itu. Mereka tidak mengerti mengapa Tai Yitru Imortal ini memperlakukan mereka seperti itu. Pei Pei, sebaliknya, cukup sopan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Salam, Rekan Daois Ning. Kamu terlalu baik. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Rekan Daois Ning, Anda di sini untuk mengunjungi Raja Abadi Hanyang hari ini. Murong Feng tersenyum. Oh, Anda di sini untuk mengunjungi Raja Abadi Hanyang. Apakah ada sesuatu yang penting? Chen King mengerutkan kening. Ningki meliriknya dan tersenyum pada Murong Feng. Rekan Daois Murong, tolong pimpin jalannya. Murong Feng akhirnya menyadari ada yang salah dengan sikap Chen King. Dia memandang Chen King dan tersenyum pada Ningki. Rekan Daois Ning, silakan ikut dengan saya. Tunggu. Chen King melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Dia memandang Ningki tanpa rasa takut. Belum lama ini, Kaisar Langit Langya secara pribadi mengeluarkan dekrit yang mengatakan bahwa Rekan Daois Ning adalah sisa dari klan Abadi Kuno. Saya ingin tahu apakah Rekan Daois Ning mengetahui hal ini. Ekspresi Murong Feng sedikit berubah. Pei Pei juga menatap Chen King tanpa sadar. Siapa di dunia surgawi yang tidak mengetahui keputusan ini? Namun, tidak ada yang mempedulikan hal ini saat ini. Atau lebih tepatnya, karena kelambanan Kaisar Langit Langya selama beberapa ratus tahun terakhir, posisinya di hati banyak dewa perlahan-lahan menurun. Selain itu, tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa Ningki telah melakukan sesuatu yang merugikan dunia surgawi. Selain itu, Ningki adalah yang pertama di papan peringkat abadi sejati Tei. Dia diakui oleh aksioma surgawi sebagai orang terkuat di bawah dewa abadi. Siapa yang cukup bodoh untuk membicarakan hal ini? Jadi bagaimana jika aku tahu? Lalu bagaimana jika aku tidak mengetahuinya? Ningki memandang Chen King dengan senyum tipis. Lalu, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Teknik budidaya Chen King adalah salah satu dari empat katalog utama, katalog kura-kura hitam, dan Ningki mengembangkan seni suci empat roh yang merupakan kombinasi dari empat katalog utama. Tampaknya sekte empat elemen sudah ada sejak lama. Atau, seseorang secara tidak sengaja memperoleh katalog kura-kura hitam dari alam Senluo dan menciptakan sekte empat elemen. Jika kamu tahu tentang ini, kamu seharusnya tidak datang ke planet North Wilderness. Kami tidak menyambut klan abadi kuno. Chen King berkata dengan dingin. Rekan Daois Chen, kamu sudah keterlaluan. 3063. Pei Pei, kamu tidak mengerti. Ajaran leluhur sekte empat elemen telah menyebutkan klan abadi kuno. Pendiri sekte empat elemen adalah dewa abadi sebelum perang besar keabadian dan iblis, tetapi dia meninggal dalam bencana tersebut murid langsung sang pendiri. Pendiri generasi kedua dari sekte empat elemen, pernah berkata bahwa jika klan abadi kuno tidak mengkhianati dunia abadi dan memikat iblis ke dalam celah, iblis tidak akan bisa memulai seperti itu. Perang yang mengerikan. Pendiri kami tidak akan mati, dan ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Chen King menatap Ningki dengan dingin dan berkata, Jadi, pendiri generasi kedua secara pribadi meninggalkan perintah bahwa jika kita melihat klan abadi kuno di masa depan, kita harus membunuh mereka untuk membalaskan dendam pendiri kita. Jika klan abadi kuno tidak mengkhianati dunia abadi dan memikat iblis ke dalam celah, iblis tidak akan mampu memulai perang yang begitu mengerikan dan pendiri kami tidak akan mati. Dia jenius luar biasa dan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Chen King menatap Ningki dengan dingin dan berkata, Jadi, pendiri generasi kedua secara pribadi meninggalkan perintah bahwa jika kita melihat klan abadi kuno di masa depan, kita harus membunuh mereka untuk membalaskan dendam pendiri kita. Niat baik, saya khawatir Anda merencanakan sesuatu yang mengkhianati dunia abadi. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang invasi ras iblis. Klan abadi kuno baru saja muncul, dan ras iblis datang. Haha, kebetulan sekali. Aku khawatir dia melakukan sesuatu yang mengkhianati dunia abadi di belakang kita. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang invasi iblis. Setan datang segera setelah klan abadi kuno muncul. Haha, kebetulan sekali. Ekspresi Pei Pei dan Murong Feng sedikit berubah. Faktanya, mereka juga sudah memikirkan poin terakhir. Mereka juga merasa bahwa dunia ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Lagi pula, dalam pertempuran di planet pusat, sepertinya klan abadi kuno lebih unggul. Kera iblis besar senior, yang telah membunuh beberapa kaisar abadi dan mengalahkan kultifator langkah ketiga klan dao surgawi, adalah eksistensi dari klan abadi kuno. Ningki tersenyum. Ketika dia pertama kali datang ke dunia abadi, dia muncul di pengadilan surgawi kuno. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa dewa di sini membenci klan abadi kuno. Mungkin itu ada hubungannya dengan fakta bahwa pengadilan surgawi kuno adalah wilayah klan abadi kuno. Nenek moyang orang ini mungkin adalah anggota faksi terkuat klan abadi kuno, pengadilan surgawi. Dia telah meninggal dalam perang besar keabadian dan iblis dan telah disalahpahami oleh muridnya, itulah sebabnya dia meninggalkan ajaran leluhur ini. Lelucon yang luar biasa. Bos saya datang ke planet North Wilderness untuk mengunjungi kaisar abadi hanyang. Bos saya akan menjaga perbatasan mulai sekarang. Dia akan membantu Anda melawan iblis. Hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu? Bos merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya pikir Anda sedang mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejam Anda sendiri. Duan Yingjun mendengus dingin. Seorang Gren Luo berani bertindak kurang ajar di hadapanku. Ekspresi Chen King berubah. Belum pernah ada Gren Luo yang berani bertindak sombong di hadapannya. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan untuk meraih kepala Duan Yingjun, tapi dia terus mengawasi gerakan Ningki. Kekuatan dao besar yang melonjak terkondensasi menjadi bayangan kura-kura hitam di tubuh Chen King. Ia memiliki tubuh kura-kura dan kepala naga. Itu memancarkan gelombang kekuatan Dharma yang menakutkan. Pada saat yang sama, tubuh Chen King juga melonjak dengan kekuatan Ki dan darah yang sulit ditandingi oleh orang-orang dengan level yang sama. Katalog kura-kura hitam adalah satu-satunya di antara empat katalog besar yang berfokus pada penyempurnaan tubuh. Sekte empat elemen adalah sekte pemurnian tubuh murni. Chen King juga seorang kultifator persatuan primordial yang langka, dan dia bahkan telah mencapai puncak alam abadi sejati persatuan primordial. Kekuatan tubuhnya hampir setara dengan iblis di level yang sama. Energi vital yang melonjak menyebabkan ekspresi Jisan, Feng Lin, dan Suan Guang berubah drastis. Saat ini, mereka berdua bahkan tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, bayangan kura-kura hitam juga mengembun di tubuh Ningki. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menamparkan tangan Chen King, menyebabkan dia terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah. Chen King memandang Ningki dengan kaget. Katalog kura-kura hitam. Bagaimana ini mungkin? Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Ini adalah rahasia dari sekte empat elemen. Hanya keturunan langsung dari sekte empat elemen yang memiliki kesempatan untuk mempelajari katalog kura-kura hitam yang sebenarnya. Murid dan tetua biasa hanya bisa mempelajari versi yang dikebiri. Namun, bayangan kura-kura hitam di tubuh Ningki lebih jelas daripada bayangannya, dan auranya jauh lebih kuat daripada bayangannya. Ini jelas merupakan katalog kura-kura hitam yang lengkap. Pei Pei dan Murong Feng juga kaget. Mereka tidak menyangka akan melihat metode kultivasi pada Ningki yang mirip dengan metode Chen King. Ada banyak orang yang tidak menyukai klan abadi kuno. Kamu pikir kamu ini siapa? Saya datang mengunjungi dewa abadi Hanyang hari ini, dan saya tidak bermaksud melihat darah. Tersesat, kata Ningki dengan tenang. Di mana kamu mempelajari metode budidaya rahasia sekte empat elemen. Chen King meraung. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya mungkin lebih lemah dari Ningki, dia tidak takut. Tidak peduli apapun, planet hutan belantara utara memiliki dewa langit Hanyang. Dia percaya bahwa dewa langit Hanyang akan berada di sisinya. Metode budidaya rahasia sekte empat elemen. Bibir Ningki melengkung. Lelucon yang luar biasa. Kamu bahkan belum mempelajari seni suci empat roh. Beraninya kamu mengatakan bahwa katalog kura-kura hitam milikmu adalah metode budidaya rahasia. Sekte empat elemen. Apakah Anda memiliki gajah azure dragon? Bayangan azure dragon terbentuk di belakang Ningki. Pada saat itu, aura Ningki tiba-tiba melonjak dengan sedikit aura kaisar. Apakah kamu memiliki gajah burung vermilion? Ningki tersenyum. Bayangan burung vermilion terbentuk di belakangnya, dan suhu di sekitarnya meningkat. Apakah kamu punya gajah macan putih? Ningki tersenyum lagi. Kemudian, seekor harimau putih dengan kepala menunduk dan mata penuh niat membunuh muncul di belakang Ningki. Itu tampak seperti harimau ganas yang turun gunung, menatap Chen King dengan dingin. Niat membunuh yang kejam terpancar dari tubuh Ningki. Berkumpulnya empat elemen kembali mengejutkan Chen King. Tidak mungkin. Kamu. Chen King, kamu boleh mundur. Suara lembut terdengar. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah hijau dengan wajah baik hati perlahan berjalan ke depan semua orang. Pei Pei dan Murong Feng segera membungkuh dan memanggilnya sebagai Dewa Abadi Hanyang. Chen King, sebaliknya, masih tenggelam dalam keterkejutannya, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya bereaksi. Dengan ekspresi jelek, dia mundur selangkah dan berdiri di belakang Dewa Abadi Hanyang. Namun, matanya masih dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Ningki. Apakah Anda Ningbeik Suan, yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi sejati tai? Dewa Abadi Hanyang tersenyum pada Ningki. Iya, kamu pasti Tuan Abadi Hanyang, kan? Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku tidak pantas disebut senior. Saat itu, kamu memamerkan kehebatanmu di planet pusat. Kamu tidak hanya mengalahkan Yang Maha Kuasa Langkah Ketiga Keluarga Tiandau, tetapi kamu juga membunuh beberapa keberadaan Kaisar Rilem Keluarga Tiandau. Jika kamu memanggilku senior, bukankah kamu akan memperpendek umurku? Dewa Abadi Hanyang tersenyum dan melambaikan tangannya. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Sebenarnya, semua orang di Eselon atas dunia abadi telah sampai pada kesimpulan tentang identitas Ningki. Selain itu, leluhur Yuqing telah bergerak lagi. Pada saat itu, beberapa raja abadi yang telah menonton siaran langsung sudah menduga bahwa keberadaan menakutkan yang telah berubah menjadi kera iblis adalah Ningki. Adapun mengapa Ningki tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu, itu secara alami terkait dengan hati leluhur iblis. Itu adalah sesuatu yang bahkan ingin diperjuangkan oleh pemilik telapak tangan. Apa, Tuan Abadi Hanyang berarti? Chen Qing dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan. Bukan hanya mereka, bahkan cara Jisan dan Fenglin Suangguang memandang Ningki pun berubah. 3064 Hanyang Dewa Abadi, kamu pasti bercanda. Aku tidak mengerti. Ningki berkata sambil tersenyum. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Karena Dewa Abadi Hanyang mengatakan itu, itu berarti dia sangat yakin tentang hal itu. Bahkan jika Ningki tidak mengakuinya, itu tidak ada gunanya. Chen Qing sedikit takut. Pada tingkat kultifasinya, dia tahu apa artinya menjadi yang pertama di papan peringkat abadi sejatitei, namun dia masih berani menantang Ningki. Terlepas dari ajaran Sekte Empat Elemen, ada alasan penting lainnya, Dewa Abadi Hanyang saat ini berada di planet hutan belantara utara. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, dia tidak akan bisa menandingi Dewa Abadi. Kesenjangan antara Dewa Primordial dan Dewa Abadi sangat menakutkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kesenjangan antara manusia dan makhluk abadi. Di mata Dewa Primordial, Dewa Abadi adalah makhluk abadi, dan mereka adalah makhluk fana. Nafas dari Dewa Abadi dapat melukai Dewa Abadi. Tapi sekarang, Dewa Abadi hanya mengatakan bahwa Ningki adalah kera iblis besar yang menakutkan yang telah membunuh beberapa pembudidaya alam kaisar dari keluarga Tian Dao di planet pusat. Hal ini menyebabkan Chen Qing tidak bisa tetap tenang. Jejak keringat dingin keluar dari dahinya. Baik, karena rekan Dao Is Ning tidak ingin membicarakan masalah ini, maka jangan membicarakannya. Hari ini, rekan Dao Is Ning datang mengunjungiku. Jika kabar ini tersiar, aku khawatir Raja Abadi menunggang naga dan yang lainnya akan sangat iri. Murong Feng, bawalah junior ini bersama rekan Dao Is Ning. Saya ingin minum dan mengobrol dengan rekan Dao Is Ning. Dewa Abadi hanyang tertawa. Iya. Murong Feng dengan cepat menganggup dan berkata kepada Duan Ying Jun dan yang lainnya, silakan ikuti saya. Duan Ying Jun memandang Ningki. Ketika dia melihat Ningki menganggup, dia tertawa dan berkata kepada Murong Feng, Saudara Murong, kamu terlalu baik. Saudara Murong. Ekspresi Jisan dan Feng Lin Suan Guang berubah. Mereka menatap Duan Ying Jun dengan ekspresi aneh. Pei Pei menganggapnya menarik dan memandang Duan Ying Jun. Chen Qing akhirnya mengerti mengapa Duan Ying Jun begitu berani. Karena dia memiliki Ningki sebagai pendukungnya, dia tidak takut pada apapun. Dia bahkan berani menyebut seorang tai sebagai teman. Sebaliknya, Murong Feng tidak marah. Sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi semakin bergairah. Dia bahkan ingin memanggil saudara Duan Ying Jun, apalagi sesama kultifator. Fakta bahwa Duan Ying Jun mampu mengikuti Ningki ke planet hutan belantara utara berarti bahwa hubungan antara Duan Ying Jun dan Ningki tidak dangkal, dan Ningki bisa menjadi kultifator langkah ketiga yang menakutkan. Selama masih ada kesempatan, siapa yang tidak mau menjilatnya. Tidak lama kemudian, alam iblis akan melancarkan serangan habis-habisan ke alam abadi pengadilan surgawi kuno. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan orang yang dicurigai sebagai yang maha kuasa langkah ketiga saat ini, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya di masa depan. Ningki mengikuti Raja Abadi Hanyang Kaola besar terdekat. Duan Ying Jun dan dua lainnya juga dibawa pergi oleh Murong Feng. Hanya Chen King dan Pei Pei yang tertinggal. Rekan Daois Chen, kamu sedikit terlalu impulsif hari ini. Pei Pei tersenyum tipis dan berkata, Terkadang, orang tidak bisa keras kepala begitu saja. Kamu bilang kamu meninggalkan ajaran leluhur di sektemu, tapi seberapa bisa dipercayakan ajaran leluhur ini? Berapa tahun yang dibutuhkan Ras Iblis untuk menaklukkan wilayah Abadi Langit Iblis? Berapa tahun telah berlalu sejak itu? Pernahkah Anda melihat keluarga Tiandao muncul? Para dewa yang tidak berada di perbatasan. Masih ada ilusi tentang keluarga Tiandao di hati mereka. Mereka tidak dapat melihat kebenaran dari masalah ini, tetapi Anda dan saya telah berperang melawan Ras Iblis di planet hutan Belantara Utara selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu melihat kebenarannya? Setelah mengatakan itu, Pei Pei menggelengkan kepalanya dan melirik Kaola besar sebelum berbalik untuk pergi. Chen King berdiri di sana sendirian, wajahnya pucat. Pandangan rumit muncul di matanya. Perkataan Pei Pei bukan tanpa alasan, namun ia lebih percaya pada ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh guru leluhur generasi kedua. Karena guru leluhur generasi kedua mengatakan bahwa guru leluhur pendiri dibunuh oleh klan abadi kuno, maka itu pasti benar. Tidak peduli apa, tidak peduli bagaimana sikap keluarga Tiandao kali ini, Sekte Empat Elemen dan Dewa Kuno tidak dapat didamaikan. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk berkonflik dengan mereka. Kita bisa menggunakannya untuk melawan Ras Iblis bersama-sama. Seni Suci Empat Roh, Chen King melirik Kaola besar, sedikit kengganan muncul di matanya. Guru pernah berkata bahwa karena dunia memiliki katalog kura-kura hitam, maka harus ada tiga katalog lainnya. Jika kita mengumpulkan semuanya, mungkin itu akan menjadi metode budidaya yang lebih mengerikan. Leluhur pendiri-pendiri juga berpikir demikian, itulah sebabnya dia menamakan Sekte tersebut Sekte Empat Elemen, berharap suatu hari nanti, keturunan generasi berikutnya dapat mengumpulkan tiga katalog lainnya. Saya tidak menyangka bahwa sisa abadi-abadi akan menjadi satu, selangkah lebih maju dari kita. Berdasarkan sejarah panjang, Sekte Empat Elemen adalah warisan sejati. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa beruntung, tapi dia mendapatkan empat katalog ini. Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya meludahkannya. Di dalam aula besar, Ningki dan Dewa Abadi hanyang duduk berhadapan. Pada saat yang sama, dua makhluk seperti anak kecil membawa sebotol anggur dan menuangkannya ke dalam mangkuk mereka. Saat anggur kuning pucat dituangkan ke dalam mangkuk, aroma yang sangat mempesona menyebar. Hanya dengan menciumnya, Ningki bisa merasakan kiabadi di tubuhnya dimobilisasi. Tampaknya telah meningkat sedikit begitu saja. Anggur ini, Ningki sedikit terkejut. Basis budidayanya saat ini sudah berada di Perfected Primordial Unity Perfected True Immortal, namun aroma anggur sebenarnya dapat sedikit meningkatkan basis budidayanya. Bahkan obat mujarab kelas 8 atau 9 biasa tidak bisa menandinginya. Rekan Daois Ning, Matamu Bagus. Anggur ini disebut, Lagu Fana, diseduh oleh Dewa Abadi Sanci. Ini adalah harta karunnya, dan bahkan manusia pun dapat mengkonsumsinya. Bukan hanya tidak akan meledak dan mati, tapi mereka juga bisa menjadi dewa setelah tidur malam. Ini juga sangat membantu bakat seseorang. Manusia yang membangun fondasinya dengan anggur ini akan memiliki setidaknya 20 buah dao. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan beberapa darinya selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahan untuk mengeluarkannya secara normal. Kata Raja Abadi Hanyang sambil tersenyum. Kedua anak laki-laki itu adalah laki-laki dan perempuan. Budidaya mereka tidak lemah, dan mereka sudah berada di alam abadi misterius. Namun, mereka terlihat sangat polos, seolah-olah mereka benar-benar berusia 8 atau 9 tahun. Setelah menuangkan anggur, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di belakang dewa abadi Hanyang dan menghirup aromanya dengan puas. Lagu Fana, nama ini sungguh lumayan. Bisakah anggur ini benar-benar membuat manusia menjadi abadi setelah tidur malam? Ningki mula-mula memuji nama anggurnya, lalu bertanya dengan curiga. Tas spasialnya berisi banyak materi spiritual langit dan bumi, termasuk banyak artefak dao kelas atas. Bagaimanapun, kaisar abadi yang dia bunuh cukup kaya. Namun, tidak satupun dari materi spiritual ini yang memungkinkan manusia menjadi abadi. Bahkan pil abadi tingkat 1 yang paling sampah pun tidak dapat membantu manusia menjadi abadi sama sekali. Jika dia mengambilnya, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Jika dewa abadi Trichy ada di sini, dia pasti akan kehilangan kata-kata dengan teman Downing. Di dunia abadi, banyak klan ingin meminta lagu Fana darinya. Bahkan kaisar abadi Langya sering bertukar materi spiritual dengan dia. 3065 Tolong, rekan Daois Ning Dewa abadi hanya mengangkat mangkuknya dan menunjuk ke Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua menyelesaikan lagu Fana di mangkuk mereka. Saat berikutnya, Ningki tiba-tiba merasakan energi hangat mengalir dari tenggorokannya ke perutnya. Setelah itu, energi lembut yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah organ dalamnya sedang dipijat oleh sepasang tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan lembut memijat Ningki dengan tangan kecilnya yang putih dan lembut. Pada saat yang sama, budidaya Ningki meningkat lagi. Peningkatan seperti ini wajar saja. Tidak ada rasa tidak nyaman, seolah-olah dia sudah seperti ini sebelum dia meminum anggur. Sungguh ajaib. Ningki memuji. Bagus kalau saudara Ning menyukainya. Momong-momong, apakah keberadaan di belakang saudara Ning berencana untuk keluar dan melawan iblis bersama-sama? Raja Iblis Blutpol mengatakan bahwa dia akan menyerang pengadilan surgawi kuno dalam tiga tahun. Kalau dipikir-pikir lagi, waktu yang tersisa kurang dari tiga tahun. Dewa abadi hanya memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki tersenyum pahit. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Kelan abadi kuno tidak berencana ikut campur dalam perang ini. Apa? Dewa abadi hanya terkejut. Lalu, dia mengerutkan ke Ning. Mengapa? Omong-omong, pengadilan surgawi kuno adalah wilayah kelan abadi kuno. Kamu tidak ingin melihat tempat ini runtuh dan ditempati oleh iblis, kan? Ningki tersenyum. Hanyang dewa abadi, apakah kamu ingin mendengar cerita? Dewa abadi hanya menganggup dengan sungguh-sungguh. Tolong bicara. Apa yang dikatakan Ningki jelas bukan cerita biasa. Kemungkinan besar itu terkait dengan perang antara dewa dan iblis. Ningki berbicara dengan lambat. Kurang dari satu jam kemudian, dewa abadi hanya akhirnya memahami rahasia di balik perang besar dewa dan iblis, serta alasan mengapa kelan abadi kuno tidak muncul. Dia ingin membantah, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Karena kelan Tiandao memang tidak keluar kali ini. Jika mereka benar-benar berencana menggunakan iblis untuk menguras kelan abadi kuno, mereka lebih suka mengorbankan nyawa manusia dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya demi keinginan egois mereka sendiri. Maka, tindakan kelan Tiandao saat itu patut untuk direnungkan. Tetapi, jika itu masalahnya, bukankah reputasi keluarga Tiandao akan menjadi sangat buruk? Semua orang di dunia abadi tahu bahwa mereka telah berubah menjadi pengecut dan tidak berani keluar untuk melawan ras iblis. Mengesampingkan kemungkinan bahwa merekalah yang membiarkan ras iblis masuk, pernahkah kamu melihatnya sebuah eksistensi yang selamat dari perang besar dewa dan iblis yang pertama? Bahkan Kaisar Abadi Langya baru mencapai alam Kaisar lama setelah perang besar dewa dan iblis berakhir, bukan? Saat itu, Kaisar Abadi, Raja Abadi, siapa yang selamat? Dia turun, karena tidak ada yang bisa bertahan, tentu saja tidak ada yang disebut kebenaran. Ningki tersenyum. Dewa Abadi hanya menghirup udara dingin. Dia mengerti maksud Ningki. Mengesampingkan berapa banyak makhluk abadi dan manusia yang akan mati dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis, berapa banyak keberadaan yang dia kenal yang akan bertahan setelah perang itu berakhir. Bahkan dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kalau begitu, setelah perang besar dewa dan iblis berakhir, siapa yang akan ingat bahwa Kelantian Dao telah mengasingkan diri untuk menghindari bencana di dunia abadi? Karena yang ingat semuanya mati. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Penguasa Abadi Han yang menghela nafas pelan. Setelah jeda, dia memandang Ningki. Tao Is Ning, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kulakukan ketika aku berada dalam kondisi iblis. Pada saat itu, aku mungkin tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Ini akan menjadi bencana bagi iblis dan dewa. Ningki menggelengkan kepalanya. Mendesah. Dewa Abadi Han yang sudah menebaknya. Keadaan Ningki memang tidak normal saat itu, dan tindakan selanjutnya hanya menegaskan hal itu. Kalau begitu, Tao Is Ning, apakah kamu benar-benar berencana menjaga tempat ini bersama kami? Mau ngomong-ngomong, kamu juga dari klan Abadi Kuno, kan? Kata Dewa Abadi Han yang. Saya hanya bisa mewakili diri saya sendiri. Dewa Kuno tetaplah dewa. Alangkah baiknya jika kita bisa menunda tindakan ras iblis sebanyak mungkin. Mungkin dalam beberapa tahun, Dewa Kuno lainnya akan muncul untuk menghentikan bencana ini. Siapa tahu? Ningki tersenyum. Terima kasih, Tao Is Ning. Dewa Abadi Han yang menangkupkan tangannya dan berkata, Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak tinggal di medan perang Beihuang dan menjaga tempat ini bersamaku? Tuan Abadi, jika para iblis melancarkan invasi besar-besaran, medan perang manakah yang akan mereka pilih sebagai titik terobosan? Ningki tersenyum. Ini pastinya adalah medan perang Asura. Selama kita menerobos sisi itu, kita akan dapat bergerak langsung ke tengah istana Surgawi Kuno. Medan perang lainnya akan jatuh tanpa diserang. Pada saat itu, apapun pilihannya kita buat, apakah kita mundur atau bertarung sampai mati, kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Sangat disayangkan bahwa meskipun klan Dau Surgawi memiliki banyak Raja Abadi, mereka berencana untuk hidup dalam pengasingan, dan jumlah Raja Abadi di dalamnya. Jumlah alam abadi yang ada kurang dari 20. Ditambah dengan mereka yang tidak mau menerima penganugerahan Kaisar Abadi Langia dan memiliki kemampuan untuk menjadi Raja Abadi, namun tidak memiliki gelar Raja Abadi, jumlah mereka kurang dari 30. Di antara mereka, setengahnya berada di bawah kendali Kaisar Abadi Langia. Sisanya akan tinggal di alam Surgawi mereka sendiri dan tidak akan pergi ke pengadilan Surgawi kuno dengan mudah. Dewa Abadi Hanyang menghela nafas. Ada 13 medan perang. Saat ini, hanya ada 3 orang di medan perang surah. Termasuk saya, Dewa Abadi Sungai Langit, dan Dewa Abadi Kunpeng, kami hanya dapat mempertahankan 4 medan perang. Ketika waktunya habis dan para iblis meluncurkan sebuah serangan habis-habisan, medan perang lainnya akan hancur dalam sekejap. Ningki dapat memahami keadaan pikiran Dewa Abadi Hanyang saat ini. Para iblis bisa saja dengan mudah ditangani, tapi mereka telah membawa bahaya tersembunyi ke dunia surgawi, membuat para dewa panik. Ada kemungkinan besar keluarga Tiandao sengaja membiarkan iblis masuk untuk menghadapi klan abadi kuno. Ningki tidak bisa tidak curiga bahwa perang abadi dan iblis yang pertama mungkin juga sama. Itulah yang terjadi. Hanyang Dewa Abadi, aku akan pergi ke medan perang surah. Kata Ningki. Medan perang syuro. Dewa Abadi Hanyang sedikit terkejut. Kedua anak di belakangnya juga memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Taois Ning, kamu harus memikirkannya baik-baik. Medan perang surah jauh lebih berbahaya daripada medan perang hutan belantara utara, kata Dewa Abadi Hanyang dengan sungguh-sungguh. Dewa Abadi Hanyang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sangat berbakat. Jika kamu dapat memahami kekuatan itu di masa depan, bahkan makhluk maha kuasa tingkat ketiga dan keberadaan kaisar alam tidak akan dapat dibandingkan dengan kamu. Mungkin kamu dapat menyelamatkan dunia abadi dari ini. Bencana, jika kamu mati di medan perang asura, semuanya akan sia-sia. Dia berhenti. Terus terang, bahkan jika alam surgawi istana surgawi kuno jatuh, iblis masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menaklukkan seluruh dunia surgawi. Waktu itu cukup untuk memunculkan variabel. Terima kasih atas saranmu, Tuan Abadi Hanyang, tapi aku sudah mengambil keputusan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ambillah sebotol anggur ini. Saat kamu mencapai medan perang surah, Raja Abadi Trici dan Raja Abadi Pencucian akan tahu bahwa kita telah bertemu. Dewa Abadi Hanyang menatap Ningki dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya, dan toples anggur mendarat di depan Ningki. Bagaimana aku bisa menerimanya? Ningki menolak sambil tersenyum. Taois Ning, jangan berdiri di atas upacara. Kata Dewa Abadi Hanyang dengan tegas. Kalau begitu aku akan minta maaf. Ningki tidak lagi menolak. Dia tersenyum dan menyimpan anggurnya. Setelah mengobrol sebentar, Dewa Abadi Hanyang secara pribadi mengirim Ningki ke pintu. Di saat yang sama, lapisan kabut hitam tampak menyapu dari Cakrawala. 3066 Pada saat itu, semua Dewa di planet hutan Belantara Utara yang luas dapat merasakan aura mengerikan yang datang dari awan gelap. Iblis Ki yang mengerikan. Kali ini bukan Iblis Sejati Tei. Mungkinkah itu adalah Raja Iblis sendiri? Bagaimana bisa? Raja Iblis belum pernah menginjakan kaki di perbatasan sebelumnya. Mungkinkah wilayah mistik langit Iblis akan menyerang istana langit kuno kita? Batas waktu yang diberikan oleh Raja Iblis Blutpul belum habis. Segalanya akan menjadi rumit. Sosok-sosok melesat melintasi langit. Tidak termasuk Dewa Tei yang telah melarikan diri, masih ada lebih dari 100 Dewa Tei yang tersisa di planet hutan Belantara Utara. Namun, beberapa dari mereka pergi untuk menjaga perbatasan lainnya, jadi hanya ada sekitar 30 Dewa Tei yang tersisa di planet hutan Belantara Utara, termasuk Chen King dan Pei Pei. Dua Dewa Sejati Tei yang sempurna. Dalam sekejap mata, Dewa Tei tiba di belakang Dewa Abadi Hanyang. Mereka semua memandang awan gelap dengan ekspresi muram. Mengikuti mereka adalah para tetua dan murid dari Dewa Tei, Dewa Mistik, Dewa Surga Zenit, dan Dewa Mas. Bos, apa yang terjadi? Mengapa Raja Iblis datang ke Medan Perang Hutan Belantara Utara? Duan Yingjun dan yang lainnya juga tiba di bawah pimpinan Murong Feng. Duan Yingjun memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Segalanya terlalu aneh. Pertama, Iblis Mistik yang seharusnya tidak muncul di Medan Bintang yang sangat terpencil. Kemudian, Raja Iblis datang ke Medan Perang Hutan Belantara Utara. Apakah tenggat waktu tiga tahun telah tiba begitu cepat? Atau apakah Raja Iblis sengaja membohongi mereka agar mereka lengah? Untungnya, Dewa Abadi Hanyang ada di sini. Jika beberapa waktu yang lalu, Medan Perang Hutan Belantara Utara akan hancur dalam sekejap. Chen King, Pei Pei, Murong Feng, dan Dewa Tai lainnya memandang Dewa Abadi Hanyang dengan lega. Awan gelap bergulung dan tiba dalam sekejap mata. Seluruh langit hampir tertutup awan gelap. Bahkan matahari tidak bisa bersinar, menimbulkan lapisan kegelapan di atas daratan. Setiap orang dapat melihat bahwa ada kelompok setan yang berdiri di atas awan gelap. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dari Iblis Sejati Taiyi dan Iblis Misterius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah ada dua sosok berdiri di depan awan gelap. Kedua sosok ini sama-sama memiliki delapan pasang sayap hitam pekat di punggungnya. Sayapnya dipenuhi bulu, dan saat ini, sayapnya setengah terbuka. Tubuh mereka memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Raja Iblis, dan mereka ada dua. Keduanya adalah Raja Iblis, dan salah satunya hampir sama kuatnya dengan Kaisar Langit Hanyang. Yang lainnya jauh lebih lemah, tapi dia tetaplah Raja Iblis. Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi gelap. Sekarang setelah dua Raja Iblis muncul, bahkan jika Raja Surgawi Hanyang hadir, dia tidak akan bisa menang di medan perang hutan belantara utara. Dewa Langit Hanyang hanya bisa menangani salah satu dari mereka, jadi yang lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Selain guru Surgawi Hanyang, orang terkuat yang hadir adalah Dewa Abadi Asli Taiyi yang disempurnakan. Namun, bahkan jika seratus Dewa Asli Taiyi yang sempurna bergabung, mereka tetap bukan tandingan seorang guru Surgawi. Semua orang memikirkan hal ini, dan hati mereka agak gelisah. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Iblis Hanbei dari Alam Langit Iblis memiliki sembilan Raja Surgawi di bawahnya, dan yang terkuat adalah Raja Iblis Kolam Darah. Karena kamu memiliki delapan pasang sayap Iblis, kamu seharusnya berada di peringkat kedua, tepat setelah Kolam Darah Lucifer Down milik Raja Iblis. Kata Dewa Langit Hanyang dengan ekspresi serius di wajahnya. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di seluruh planet hutan belantara utara dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang, dimanapun mereka berada, dapat mendengarnya. Itu suara Dewa Langit Hanyang. Raja Iblis Peringkat Kedua, Lucifer Down. Mengapa orang seperti itu datang ke planet hutan belantara utara kita? Para dewa di setiap sudut planet hutan belantara utara sudah gemetar karena kedatangan Lucifer Down. Kini setelah mereka mendengar kata-kata Dewa Langit Hanyang, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, semua Dewa mulai panik. Raja Iblis Peringkat Kedua dari Alam Langit Iblis datang ke planet hutan belantara utara. Mungkinkah dia ada di sini untuk berjalan-jalan? Lucifer Fajar. Ningki memandang kedua Raja Iblis dengan tatapan aneh di matanya. Ini mengingatkannya pada suku Lucifer di penjara abadi benua tengah. Bukankah pemimpin suku Lucifer juga mempunyai sayap seperti itu? Tapi mereka hanyalah Iblis surgawi, dan mereka hanya memiliki tiga pasang sayap Iblis. Aku ingin tahu apakah penjara abadi juga terlibat dalam perubahan aneh kali ini. Mata Ningki bersinar dengan tatapan serius. Meskipun dia bisa membunuh anggota ras Iblis lainnya sesuka hati, Ningki masih memiliki perasaan terhadap Pain, Luliere, dan yang lainnya setelah pengalamannya di penjara abadi. Dia tidak akan memperlakukan mereka secara setara hanya karena mereka berasal dari ras Iblis. Ningki sangat menyadari hal ini. Jika dia memiliki pengalaman ini, jika seseorang mengetahui hal ini, atau jika seseorang mengetahui bahwa dia adalah Iblis, identitasnya sebagai pengkhianat dunia abadi akan terkonfirmasi. Lucifer Daun memandang Dewa Langit Hanyang dengan senyuman tipis. Kamu pastilah penguasa Langit Hanyang. Dia berbicara dalam bahasa umum di dunia abadi, dan itu sangat otentik. Jika seseorang hanya mendengar suaranya dan mengabaikan penampilannya, mereka tidak akan mengira bahwa dia adalah Iblis. Bla bla bla. Raja Iblis tahap awal di samping Lucifer Daun berbicara dalam bahasa umum para Iblis, tetapi bagi para abadi, itu terdengar seperti omong kosong. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Dunia abadi tidak seperti Iblis. Tidak ada bahasa umum para Iblis. Tapi ada satu orang yang sangat paham dengan bahasa tersebut. Itu adalah Ningki. Dia mendengarnya dengan jelas. Apa yang dikatakan pihak lain adalah, kakak, jangan bicara omong kosong dengan makhluk abadi ini. Bunuh saja mereka dan taklukkan medan perang hutan belantara utara. Gunakan darah makhluk hidup di sini untuk menjadikanku Raja Iblis tingkat menengah. Saudaraku, jangan terlalu tidak sabar. Meskipun makhluk abadi tidak terlalu kuat, ada satu hal yang perlu dipelajari oleh kita para Iblis, dan itu adalah etiket. Lucifer Down tersenyum pada saudaranya dan kemudian menatap Dewa Langit Hanyang, seolah menunggu jawabannya. Saya memang Raja Langit Hanyang. Anda tidak datang ke sini hari ini hanya untuk bertemu dan mengobrol dengan saya, bukan? Kata Dewa Langit Hanyang sambil tersenyum. Tidak juga. Kakaku adalah jenius sejati dari suku Lucifer. Lucifer Downstar telah mengembangkan seni bela diri khusus. Jika dia melahap kumpulan makhluk abadi lainnya, dia akan bisa menjadi Raja Iblis tingkat menengah. Dia baru saja tiba di Alam Abadi Langit Iblis beberapa waktu lalu, jadi saya memutuskan untuk membawanya ke sini untuk memperluas wawasannya. Ngomong-ngomong, aku bukan lagi Raja Iblis peringkat kedua di Alam Abadi Langit Iblis. Ada lebih banyak Raja Iblis di Alam Abadi Langit Iblis. Coba saya hitung, seharusnya ada 46, dan masih banyak lagi yang akan datang. Hehehe. Lucifer Fajar Cahaya tersenyum. Apa? 46 di antaranya. 3067. Kabar yang dibawakan Lucifer Cenguang sungguh mengejutkan. Semua orang sudah bisa membayangkan betapa kuatnya Ras Iblis dalam waktu tiga tahun. Namun, hal yang paling membuat mereka khawatir adalah alasan mengapa Lucifer Cenguang membawa adik laki-lakinya ke sini. Untuk melahap sekelompok makhluk abadi. Tak perlu dikatakan lagi, target mereka adalah makhluk abadi di planet North Wilderness. Wajah Chen King dan yang lainnya menjadi gelap. Keyakinan mereka bahwa Dewa Langit hanya menjaga planet hutan belantara utara perlahan-lahan berkurang. Musuhnya adalah Dua Raja Iblis. Dewa Langit Hanyang paling banyak hanya bisa menangani Lucifer Downlight. Itu berarti saudaranya, Lucifer Downstar, dapat menghancurkan makhluk abadi lainnya di planet North Wilderness dan melahap mereka sepuasnya. Banyak makhluk abadi telah mengeluarkan jimat surgawi mereka untuk merekam pemandangan di depan mereka. Beberapa dari mereka meminta bantuan di forum surgawi, berharap dewa-dewa akan datang membantu mereka. Beberapa dari mereka memulai siaran langsung, bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membiarkan semua makhluk abadi menyaksikan kebrutalan suku iblis. Untuk membangkitkan makhluk abadi yang belum datang ke pengadilan surgawi kuno untuk melawan suku iblis. Di forum surgawi, postingan tentang planet North Wilderness terus bermunculan. Kebanyakan dari mereka meminta bantuan, berharap dewa akan datang membantu mereka. Huh, planet hutan belantara utara sedang dalam bahaya. Aku tidak mengira suku iblis begitu tidak terduga. Dua Raja Iblis yang belum pernah keperbatasan ada di sini. Bahkan jika para dewa-dewa dari medan perang lain ingin sampai ke planet North Wilderness, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu 10 hari? Berdasarkan kekuatan kedua Raja Iblis ini, aku khawatir mereka akan mengubah planet hutan belantara utara menjadi planet mati dalam waktu kurang dari 2 hari. Bahkan jika dewa-dewa tiba di sini dalam 10 hari, itu akan terlambat. Seseorang memulai siaran langsung. Semuanya, mari kita pergi dan melihatnya. Mungkin penguasa langit hanya akan mampu menahan kedua Raja Iblis ini sampai para dewa lainnya datang membantu mereka. Segera, banyak orang meninggalkan forum Surgawi dan pergi ke platform siaran langsung Surgawi. Segera, mereka menemukan ratusan jendela yang menyiarkan pemandangan planet North Wilderness. Bahkan melalui layar, mereka bisa merasakan aura mengerikan dari Lucifer Morningstar dan Lucifer Morningstar. Belum lagi, ada juga banyak Iblis yang berdiri di atas awan gelap. Ada lusinan Iblis sejati tai dan puluhan ribu Iblis. Ini jauh lebih banyak dibandingkan pertempuran lainnya di perbatasan selama bertahun-tahun. Para dewa dari berbagai alam tampak sangat muram ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah berada di lubuk hati mereka yang paling dalam. Dia bisa merasakan bahwa jumlah orang di pihak ras Iblis secara bertahap meningkat. Janji tiga tahun yang disebutkan oleh Raja Iblis Blutpul mungkin bukanlah sebuah gertakan. Hanya yang Dewa Langit sendirian. Aku ingin tahu apakah dia akan mati kali ini. Aduh sial-sial, nasib sial, jika Raja Abadi Hanyang mati, kekuatan pengadilan surgawi kuno kita akan turun setidaknya 20%. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatan Dewa Langit Hanyang, aku yakin dia akan bisa melarikan diri. Tapi jika dia melakukannya, orang-orang di planet hutan belantara utara akan berada dalam masalah. Rentetan komentar melintas di layar. Tiba-tiba, layar peluru menarik perhatian semua orang. Bukankah orang di sebelah Dewa Langit Hanyang adalah orang nomor satu di papan peringkat abadi sejati Taiyi, Ning Beixuan? Mengapa dia ada di planet hutan belantara utara? Mungkinkah Dewa Kuno akan bergerak? Omong kosong asteris T, Dewa Kuno adalah pengkhianat. Mereka mungkin bergabung dengan Dimen Rache. Mengapa mereka mengambil tindakan? Itu benar. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mengapa Ning Beixuan muncul di planet hutan belantara utara dan menarik dua raja iblis? Mungkinkah mereka bekerja sama? Karena kehadiran Ning Qi, komentarnya menjadi heboh. Kuil kekosongan abadi. Dongfang Hauji dan petinggi kuil Dewa Tempur lainnya duduk bersama dan menyaksikan adegan yang diproyeksikan oleh Jimat Surgawi dengan ekspresi serius. Mengapa Tuan Muda ada di planet hutan belantara utara? Hah! Duan Ying ada di sini? Little Uer dan Zuolinger duduk bersama dan menonton siaran langsung. Ketika mereka melihat Duan Ying Jun juga berada di planet hutan belantara utara, mereka menjadi semakin penasaran. Orang ini. Duan Fei Fei memandang Duan Ying Jun dengan marah. Dalam siaran langsung, Duan Ying Jun berdiri di samping Ning Qi dan memandang ras iblis dengan senyuman di wajahnya. Dua raja iblis telah turun ke planet hutan belantara utara. Bagi Duan Fei, tidak peduli seberapa kuat Ning Qi, dia hanyalah seorang tai yitru imortal. Oleh karena itu, situasi di planet hutan belantara utara sangat berbahaya. Sayang, kapan kita menuju ke planet hutan belantara utara? Dongfang Yuluo memandang Dongfang Hauji dan bertanya. Segera, beritahu semua murid kuil dewa tempur untuk pergi ke planet hutan belantara utara sesegera mungkin. Bahkan jika kita bukan tandingan mereka, kita tidak bisa membiarkan saudara Ning menghadapi ras iblis sendirian. Dongfang Hauji berdiri dan berkata. Ya, mata Yue kecil berbinar, dia sudah menggosok kedua telapak tangannya. Ketika perintah itu diturunkan kepada setiap murid kuil dewa tempur, tidak ada satupun dari mereka yang ragu-ragu. Kecuali mereka tidak bisa pergi, semua orang segera menuju ke planet hutan belantara utara. Di perbatasan pengadilan surgawi kuno, Medan Perang Asura, Dewa Abadi Tiga Chi dan Dewa Abadi Tiga Chi duduk saling berhadapan. Di belakang mereka berdiri banyak dewa primordial, termasuk murid-murid mereka dan dewa primordial dari sekte lain. Dengan mereka berdua dan dewa abadi menunggang naga yang menjaga Medan Perang Asura, Dewa Primordial dimanapun secara alami menghormati mereka bertiga. Melihat pemandangan di siaran langsung, wajah tenang Dewa Abadi Tiga Chi tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Saya khawatir kekuatan Hanyang dan Lucifer Cenguang hampir sama. Dengan tambahan Raja Iblis lainnya, Medan Perang Hutan Belantara Utara mungkin menghilang dari perbatasan kali ini. Kata Dewa Abadi Tiga Chi dengan suara yang dalam. Dewa Primordial di belakangnya khawatir ketika mereka mendengar ini. Medan Perang Desolate Utara adalah salah satu dari tiga medan perang terpenting selain Medan Perang Asura. Jika Medan Perang Desolate Utara jatuh sekarang, pengadilan surgawi kuno akan menderita pukulan berat sebelum batas waktu Raja Iblis kolam darah habis. Saya khawatir Lucifer Cenguang melakukan ini sendirian. Jika Ras Iblis benar-benar ingin menyerang, mereka tidak akan menyerang Medan Perang Hutan Belantara Utara terlebih dahulu. Apa yang dia katakan seharusnya benar? Dia di sini untuk budidaya saudaranya. Dewa Abadi Trici menghela nafas. Haruskah kita pergi ke sana sekarang? Dewa Abadi Trici meliriknya. Sudah terlambat. Jika kita jatuh ke dalam perangkap Ras Iblis, Medan Perang Asura akan jatuh ke tangan Raja Iblis manapun segera setelah kita pergi. Aku hanya bisa berharap Hanyang dapat melihat gambaran besarnya dan menemukan kesempatan untuk mundur. Kita bisa tinggalkan saja Medan Perang Hutan Belantara Utara. Dewa Abadi Trici menggelengkan kepalanya. Wajah Dewa Primordial menjadi gelap. Ada ratusan Dewa Primordial dan Dewa yang tak terhitung jumlahnya di planet hutan Belantara Utara. Jika mereka ditinggalkan begitu saja, jumlah korbannya akan sangat besar. Anak ini mungkin punya cara. Bagaimanapun juga, dia berasal dari klan Abadi Kuno. Mata Dewa Abadi Trici tiba-tiba tertuju pada Ningki. 3068. Kaka, jangan buang waktumu berbicara dengan mereka. Lucifer Morningstar tampak sedikit tidak sabar. Kali ini, dia menggunakan bahasa umum dari alam Dewa. Para Dewa di planet hutan Belantara Utara terkejut. Apakah dia akan bertarung? Baiklah, kamu benar-benar tidak punya kesabaran sama sekali. Lucifer Morningstar menatap saudara keduanya tanpa daya, lalu menoleh ke arah Dewa Langit Hanyang dan tersenyum. Hanyang Dewa Langit, ayo bertarung. Mari kita lihat apakah mantra Dewamu lebih kuat atau apakah tubuhku lebih tangguh. Setelah mengatakan itu, aura Lucifer Down terus meningkat. Delapan pasang sayapnya perlahan terbentang. Demoniki yang melonjak membuat para Dewa di planet North Wilderness gemetar. Jadi inilah kekuatan Raja Iblis. Chen King, Pei Pei, dan para Dewa Sempurna Taii lainnya memandang Lucifer Morningstar dengan ngeri. Mereka merasa bahwa dia bisa membunuh semua Dewa Taii yang hadir hanya dengan serangan telapak tangan ringan. Kalian bekerja sama dan bertahan selama yang kalian bisa. Aku akan kembali untuk membantu ketika aku mengalahkan Lucifer Morningstar, kata Dewa Langit Hanyang kepada semua orang dengan tatapan serius. Kata Dewa Abadi Hanyang kepada orang banyak dengan ekspresi serius. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki dan berkata, Saudara Ning, kali ini aku harus merepotkanmu. Tunggu sampai aku kembali. Tuan Abadi, tolong. Ningki tersenyum dan mengangguk. Lucifer Morningstar, ayo bertarung di tempat yang lebih jauh. Dewa Langit Hanyang tertawa dan terbang ke langit. Haha, itulah yang kupikirkan. Kaka kedua, aku akan menyerahkan planet North Wilderness padamu. Lucifer Morninglight tertawa, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Mereka tidak terlalu jauh dari planet North Wilderness, sehingga mereka masih bisa melihat di mana keduanya berada dengan All Heaven Talismans. Lucifer Morningstar memang tidak lebih lemah dari Dewa Langit Hanyang. Dalam waktu singkat, keduanya telah saling bertukar lebih dari seratus pukulan, namun keduanya seimbang. Ketika Dewa-Dewa menyerang, terjadi gelombang kejut yang mengerikan. Namun keduanya berada cukup jauh dari planet North Wilderness. Saat gelombang kejut mencapai mereka, angin sudah berubah menjadi angin kencang. Itu tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi Dewa biasa, paling tidak hanya sedikit tekanan. Sepertinya pertarungan antara Dewa Abadi Hanyang dan Lucifer Chenguang tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sangat disayangkan jika Lucifer Chenguang datang sendirian, mungkin masih ada peluang untuk menang di medan Perang Hutan Belantara Utara, tapi sekarang, Dewa dari seluruh dunia menyaksikan siaran langsung dengan ekspresi khawatir. Ada juga beberapa livestream yang tidak fokus pada pertarungan mereka berdua. Sebaliknya, mereka fokus pada Lucifer dan Chen Xing. Hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk bertahan hidup. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk menunggu Dewa Abadi Hanyang kembali. Hehehe. Bintang kejora Lucifer menundukkan kepalanya dan memandang semua orang. Ketika dia melihat jejak ketakutan di kedalaman mata makhluk abadi ini, dia tidak bisa menahan tawa bangga. Tuan Chen Xing, apakah Anda ingin kami naik duluan dan membukakan jalan bagi Anda? Iblis sejati Taiyi yang sempurna maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Tidak perlu. Apakah kalian perlu melakukan sesuatu? Lucifer Morningstar tertawa ringan. Iblis sejati kesatuan primordial yang sempurna melihat bahwa sanjungannya telah gagal, dan dia berkata sambil tersenyum malu-malu, Tuan Chen Xing benar. Dengan kekuatan Tuan Chen Xing yang tak tertandingi, membunuh para dewa ini semudah membunuh semut. Saat berikutnya, Lucifer Morningstar melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan menuju Ningki dan yang lainnya. Setiap langkah yang diambilnya membuat hati semua orang tenggelam. Seolah-olah dia dengan sengaja menyiksa dewa di planet hutan belantara utara seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Chen King, Pei Pei, dan dewa sejati Taiyi lainnya tanpa sadar memandang Ningki. Di antara semua dewa sejati Taiyi yang hadir, Ningki adalah yang terkuat. Bos, orang ini terlalu sombong. Haruskah kita membunuhnya? Duan Yingjun berbisik. Semua orang menoleh untuk melihat Duan Yingjun. Siapa yang sombong? Teruskan. Ningki tersenyum dan berkata, saya akan tinggal di sini untuk membantu Anda. Lupakan saja, lengan dan kakiku yang kecil tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Duan Yingjun tersenyum malu-malu. Ningbei Xuan, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa melawan iblis ini untuk sementara waktu. Kata Chen King. Pei Pei sedikit mengangguk. Itulah satu-satunya cara. Dewa mistik tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran yang akan datang. Hanya dewa sejati Taiyi yang hadir dan bekerja sama yang mungkin memiliki sedikit peluang untuk menghentikan Lucifer Morningstar untuk sementara waktu. Namun, waktu itu ditakdirkan untuk menjadi singkat. Kita tidak perlu bekerja sama. Semuanya, bantu saja aku dan bersiap menyerang iblis. Ningki tersenyum tipis tanpa menoleh. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung menuju Lucifer Morningstar. Hmm. Mata semua orang bersinar karena keheranan. Ketika mereka melihat tindakan Ningki, mereka sangat terkejut. Apakah dia berencana bertarung melawan Raja Iblis sendirian? Bahkan jika dia adalah orang pertama di papan peringkat abadi sejati Taiyi, ini terlalu sombong. Arogan. Mata Chen King berkedip. Hmm. Menarik. Dewa ini cukup berani. Lucifer Morningstar memperhatikan Ningki dan tatapan aneh muncul di matanya. Seorang Taiyi yang berani mengambil inisiatif untuk melawannya. Apakah dia gila atau dia benar-benar tidak takut mati? Atau, apakah ini kegilaan sebelum kematian? Mata Lucifer Morningstar bersinar dengan senyuman. Apakah kamu ingin menjadi pusat perhatian sebelum kamu mati? Biarkan aku menghajarmu saat ini juga. Biarkan teman dan keluargamu melihat apa yang terjadi padamu. Setan yang berdiri di awan gelap juga terkejut dengan tindakan Ningki. Aku tidak menyangka ras abadi memiliki pria pemberani seperti itu. Sayangnya, dia pasti akan mati jika melawan Lord Morningstar. Pada saat yang sama. Adegan di planet North Wilderness disiarkan di platform streaming langsung. Jumlah orang yang online mencapai titik tertinggi baru lagi dan lagi. Ningbei Xuan sedang mendekati kematian. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Setidaknya dia berani tampil menonjol. Itu benar. Aku berharap keajaiban dengan potensi paling besar di dunia surgawi tidak mati begitu saja. Aku mulai curiga bahwa keputusan Kaisar Abadi Langya salah. Kaisar Abadi Langya tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Sebaliknya, para pengkhianat dunia surgawi, sisa-sisa klan Abadi Kuno telah keluar. Apa artinya ini? Saya yakin semua orang tahu apa artinya. Terus kenapa? Kaisar Abadi Langya mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Saat iblis menyerang, dia akan menghancurkan mereka. Berhentilah berdebat. Mari kita lihat. Apakah kita bisa mempertahankan medan perang hutan Belantara Utara hari ini bergantung pada ini. Saat Mingki dan Lucifer Morningstar semakin dekat, para dewa di planet hutan Belantara Utara dan mereka yang menonton melalui platform streaming langsung mulai merasa gugup. Hanya iblis di awan gelap yang melihat pemandangan itu dengan tenang dengan senyuman di wajah mereka. Kamu adalah dewa abadi pertama yang kubunuh sejak aku datang ke dunia surgawi. Kamu punya hak untuk memberitahuku namamu. Jadi beritahu aku, apa namamu? 3069 Ning Beixuan Namaku Ning Beixuan Ningki tersenyum Ning Beixuan? Oh, aku mengerti. Lucifer Morningstar tersenyum sambil terus berjalan menuju Ningki. Kedua belah pihak awalnya hanya berjarak sekitar sepuluh langkah. Saat dia bergerak, jarak antara keduanya menjadi semakin dekat. Terlebih lagi, aura Lucifer Morningstar sangat mengerikan. Dia benar-benar melepaskan aura puncak Raja Iblis tahap awal. Chen King dan Pei Pei, keduanya adalah Dewa Sejati Taiyi yang sempurna, mengalami kesulitan bernapas karena aura yang menakutkan. Dewa Sejati Taiyi lainnya bahkan lebih tidak nyaman. Mereka yang berada di bawah level Taiyi True Immortal telah mengaktifkan Immortal Ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat melindungi kaki mereka. Mereka tidak akan gemetar. Kalau begitu ingatlah ini. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mengingat nama ini. Ningki tertawa. Tingkat ketiga dari delapan sembilan seni misterius. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa. Pada saat yang sama, dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Kekuatan di tubuhnya menjadi dua kali lipat. Dalam sekejap mata, kekuatan Ningki telah meningkat lima ratus dua belas kali lipat. Kekuatan dasarnya sudah menakutkan, dan dia telah membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Pada saat ini, setiap detak jantung Ningki hampir membuat bumi bergetar. Para dewa di planet hutan belantara utara merasakan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Lucifer. Semua orang menatap Ningki dengan tidak percaya. Pada saat ini, aura Ningki telah menutupi aura Lucifer. Penonton di ruang siaran langsung tidak dapat secara akurat merasakan perbedaan aura keduanya karena mereka tidak ada di sana. Namun, mereka bisa melihat kilatan keheranan di wajah Lucifer. Ningbaixuan sangat kuat. Bentuk ini mengingatkanku pada kera iblis besar dari planet pusat. Ningbaixuan juga berasal dari klan abadi kuno. Mungkinkah dia keturunan kera iblis besar itu. Jika itu masalahnya, medan perang hutan belantara utara akan terselamatkan hari ini. Kamu salah. Aku curiga Ningbaixuan adalah kera iblis besar itu. Itu tidak mungkin. Meski sama-sama bisa berubah menjadi kera, wujud mereka sangat berbeda. Ditambah lagi, kekuatan Ningbaixuan belum mencapai level itu. Apakah kalian semua lupa tentang leluhur Yuqing dan kedua wanita itu? Menurut informasi yang saya terima, salah satunya adalah istri Ningbaixuan. Juga, gadis kecil dalam pelukan kera adalah putri Ningbaixuan. Itu tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan informasimu? Sekte Suanjian. Segala macam komentar dipenuhi dengan spekulasi dan analisis. Awalnya, banyak orang tidak percaya bahwa Ningki dan Kera Monster besar adalah orang yang sama, namun lambat laun, mereka mulai ragu. Raja Abadi, orang ini adalah Raja Abadi tingkat menengah. Tidak, aura ini, kenapa sangat mirip dengan ras iblisku? Dia juga seorang penggarap pemurnian tubuh. Lucifer memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya Chen King tercengang? Perasaan yang diberikan Ningki padanya saat ini adalah akan sangat sulit untuk mendekatinya. Jika dia menyerangnya, kemungkinan besar dia akan terbunuh dengan satu pukulan. Perasaan ini bahkan lebih kuat dibandingkan saat bintang kejora Lucifer berjalan ke arah mereka. Indera ke-6 dari Tai Yi jenuin immortal sangat akurat. Planet hutan belantara utara telah terselamatkan. Wajah Pei Pei memerah. Ini disebabkan oleh darahnya yang mengalir deras ke kepalanya karena kegembiraan. Apakah semua peringkat pertama di papan peringkat Tai Yi True Immortal sekuat ini? Jisan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung Ningki. Saudara Ji, kamu salah. Bos bukanlah orang biasa nomor satu di daftar surgawi sejati Tai Yi. Sejak saya mengenalnya, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Saya bahkan pernah melihat pertarungan antar kultivator yang tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi darinya. Mengapa menurut Anda saya begitu tenang? Apakah menurut Anda saya mengenal Lucifer itu? Apa menurutmu aku tahu kalau Lucifer sama sekali bukan tandingan bos? Bibir Duan Ying Jun membentuk senyuman. Meski suaranya tidak terlalu keras, semua orang mendengarnya. Lucifer dan Morningstar tentu saja juga mendengarnya dengan jelas. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatan tempurmu ke level ini, aku tetaplah Raja Iblis dan kamu tetaplah seorang Tai Yi. Perbedaan antara kedua alam tidak dapat diatasi. Ini seperti perbedaan antara manusia dan manusia. Setan. Lucifer mencibir saat delapan pasang sayap hitam perlahan menyebar. Pada saat ini, auranya terus meningkat. Bang. Aura Lucifer sepertinya belum mencapai puncaknya, tapi Ningki sudah bergerak. Tinjunya yang seperti gunung menghantam tubuh Lucifer. Retakan. Terdengar suara nyaring disertai suara nyaring. Tubuh Lucifer terlempar. Kamu terlalu banyak bicara. Ningki bergerak lagi dan muncul di depan Lucifer, yang dikirim terbang. Di saat yang sama, wajah Lucifer menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuh Iblisnya yang sangat tangguh terluka para oleh pukulan Ningki. Setidaknya 70% tulangnya patah. Ini hanya sebuah pukulan. Tuan Lucifer. Di awan gelap, semua Iblis menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mereka menatap Lucifer, Chen Xing, dan Ningki dengan tidak percaya. Ningki mengangkat tinjunya lagi. Tunggu. Mata bintang kejora Lucifer bersinar dengan sedikit kepanikan. Bang. Kali ini, dia memukulnya dengan keras. Bintang kejora Lucifer bagaikan sebuah meteor yang menabrak planet hutan belantara utara secara vertikal. Ada ruang kosong di sana, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tanahnya seperti gelombang, dengan bintang kejora Lucifer sebagai pusatnya, mendorong ke segala arah lapis demi lapis. Seluruh daratan terbalik. Sebuah kepala muncul dari reruntuhan. Lucifer berkata dengan bingung, yang mulia. Satu kalimat, tiga kata, dan dia baru berhasil menyelesaikannya sekarang. Makhluk abadi di planet hutan belantara utara tercengang. Bahkan Iblis di awan gelap pun tercengang. Penonton siaran langsung yang tak terhitung jumlahnya merasa tercekik saat melihat adegan ini. Pada saat itu, layar peluru terputus sepenuhnya. Di medan perang Asura, Dewa Trichi dan Dewa Linsui, yang telah menyaksikan pertempuran, saling memandang. Taiyi di belakang mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang yang menyerang hanyalah Taiyi True Immortal. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Bagaimana mungkin seorang Taiyi True Immortal bisa mengalahkan Raja Iblis dengan begitu parah sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan tubuhnya. Aku khawatir itu sebanding dengan Raja Iblis Tingkat Menengah. Kata Dewa Dewa Linsui. Taiyi di istana tersentak ketika mendengar itu, matanya tertuju pada sosok menakutkan di layar. Raja Iblis Tingkat Menengah. Konsep macam apa itu? 3070. Di platform streaming langsung seluruh surga. Ketika jimat seluruh langit menjadi semakin populer, jimat segala langit, yang awalnya setara dengan instrumen abadi tingkat tertinggi, kini digantikan oleh instrumen abadi tingkat rendah. Jimat seluruh surga ini hanya memiliki sedikit fungsi. Mereka bahkan tidak mempunyai hak untuk membeli barang di pasar gelap karena tidak mempunyai kemampuan untuk turun. Namun, mereka masih dapat membaca postingan dan menonton platform streaming langsung seluruh surga. Saat ini, jumlah pengguna online di platform streaming langsung seluruh surga telah melampaui 1,8 miliar. Ruang streaming langsung paling populer, yang menyiarkan pertempuran di planet Northern Wilderness, telah melampaui 300 juta pengguna. Pada awalnya, live streamer yang mampu melampaui 1 juta pengguna sudah dianggap sebagai live streamer terkenal. Setelah ratusan juta pengguna puli dari keterkejutannya, ada masa hening di layar. Namun tak lama kemudian, layar dipenuhi dengan komentar. Kekuatan Ning Beixuan sebanding dengan Raja Iblis. Sulit dipercaya, sepertinya akan ada Dewa Abadi lain di dunia kita. Tapi, saya baru saja melihat peringkat Dao Surgawi. Ning Beixuan masih menduduki peringkat pertama di antara Taiyi Perfected Celestials. Ini berarti budidayanya belum mencapai tahap Dewa Abadi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan setelah mencapai tahap Dewa Abadi? Lupakan. Iblis telah salah perhitungan kali ini. Penguasa Langit hanya telah menghentikan penguasa Iblis yang sempurna itu, dan penguasa Iblis itu jelas bukan tandingan Ning Beixuan. Kita lihat saja. Ledakan. Ning Ki mendarat di depan Lucifer Morningstar, mengulurkan tangan, meraih kepalanya, dan menariknya keluar dari tanah. Tubuh Lucifer Morningstar agak lunak, dan dia tampak seperti makhluk tanpa tulang punggung. Faktanya, selain tengkoraknya yang paling keras, sisa tulangnya telah patah. Berubah menjadi bubuk. Ya, itu bubuk, tidak pecah. Pukulan Ning Ki barusan memiliki kekuatan yang sangat besar dan menakutkan yang menghancurkan lebih dari 95% tulang bintang kejora Lucifer. Sayapmu agak terlalu mencolok. Ning Ki tersenyum. Apa? Apa yang kamu inginkan? Wajah bintang kejora Lucifer memperlihatkan sedikit kengerian. Virasat buruk muncul di hatinya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menolak. Karena kecerobohannya, dia terkena dua pukulan Ning Ki secara berturut-turut. Kedua pukulan ini telah menghancurkan 99% kekuatan tempurnya. Meninggal dunia. Hah. Ning Ki mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Dia meraih sepasang sayap bintang kejora Lucifer dengan satu tangan, berniat merobeknya, tapi dia tidak berhasil melakukannya. Lucifer, sebaliknya, sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan wajahnya dipenuhi syok. Kamu berani. Agak sulit. Ning Ki tersenyum. Sepertinya sayap ini sangat penting bagi klan Lucifer. Kalau tidak, serangannya barusan akan mampu menghancurkan Lucifer Morning Star, tapi tidak dengan sayapnya. Klan Lucifer dapat memiliki sepasang sayap ekstra untuk setiap wilayah. Mungkinkah sayap-sayap ini melambangkan alam? Apa yang akan terjadi jika dia merobeknya? Di luar planet North Wilderness, Lucifer Morning Light fokus bertarung dengan Hanyang Immortal Lord. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Dewa Abadi Hanyang, dan Dewa Abadi Hanyang juga tidak dapat membunuhnya. Dia baru saja mengulur waktu bagi saudaranya untuk melahap semua dewa di planet North Wilderness. Namun, ketika dia mengetahui keadaan Lucifer saat ini, dia langsung kehilangan ketenangannya. Berani sekali kamu. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala kakakku hari ini, aku akan pastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Cahaya fajar Lucifer mengeluarkan raungan yang sangat keras dan hendak menuju ke planet hutan Belantara Utara. Hah! Dewa Abadi Hanyang terkejut. Ketika dia memahami situasi di planet North Wilderness, dia tertawa panjang dan terbang untuk menghentikan Lucifer Morning Light. Saudara Morning Light, lawanmu sekarang adalah aku. Jangan terganggu. Aku khawatir aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Dewa Abadi Hanyang tertawa. Beraninya kamu menghentikanku. Ekspresi Lucifer Morning Light sangat jelek. Kenapa aku tidak berani? Aku juga tahu cara mengulur waktu. Dewa Abadi Hanyang tertawa panjang. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di planet North Wilderness. Rekan penggarap Ning, lakukan saja. Cahaya pagi Lucifer ditahan olehku. Jaga baik-baik saudaranya. Beritahu mereka bahwa alam surgawi tidak semudah itu untuk ditindas. Karena itu, semangat para dewa di planet North Wilderness meroket. Mereka tidak lagi takut pada suku iblis di awan gelap. Sebaliknya, mereka memandang mereka dengan sedikit ejekan. Di sisi lain, suku iblis, yang sangat percaya diri dengan perjalanan mereka ke perbatasan, tidak terlihat lebih baik. Keuntungan mereka sepertinya telah hilang, dan mereka menjadi sangat pasif. Ningki tertawa. Kemudian, otot-otot di wajahnya kembali menegang, seolah-olah ada makhluk yang berenang di bawah ototnya. Tidak. Lucifer Morningstar menjerit putus asa saat dia merasakan gerakan Ningki. Dia meraih sayapnya erat-erat dengan tangannya yang besar. Merusak. Ningki meraung. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada lengannya. Meninggal dunia. Ningki merobek sepasang sayap di punggung Lucifer Morningstar. Astaga, Lucifer Morningstar memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya yang tidak sedap dipandang menjadi semakin pucat dan auranya mulai melemah. Meskipun dia terluka, auranya masih cukup untuk menghalangi kehadiran Dewa Sejati Tai. Namun, setelah kehilangan sepasang sayapnya, Chen King dan yang lainnya menemukan aura Lucifer Morningstar. Namun setelah kehilangan sepasang sayap, Chen King dan yang lainnya menyadari bahwa aura Lucifer Morningstar menurun dengan cepat. Menguasai. Suku Iblis di awan gelap akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka akan menyerang, tetapi para dewa di planet North Wilderness sudah bersiap. Mereka terbang ke langit dan berdiri di atas awan, berhadapan dengan Suku Iblis. Iblis Sejati Tai di awan gelap saling memandang dan memutuskan untuk tidak menyerang. Suku Iblis adalah orang yang pemarah, tapi mereka tidak bodoh. Lucifer Morningstar bukanlah tandingan Ningki, dan budidayanya telah hancur. Lucifer Morningstar juga ditahan oleh Dewa Langit Hanyang. Tidaklah bijaksana untuk menyerang sekarang. Kamu melumpuhkan basis kultifasiku. Bintang kejora Lucifer menatap Ningki. Kebencian di matanya hampir membuat lautan menjadi hitam. Itu hanya sepasang sayap. Ningki tersenyum. Apa? Jangan? Jangan sobek sayapku. Saya menyerah. Lucifer Morningstar tiba-tiba berteriak ketakutan. Teriakannya membuat Iblis-Iblis di awan gelap gemetar. Lucifer Chenguang, yang berada di luar langit berbintang, diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia ingin menyelamatkan Lucifer Chenguang, tapi dia ditahan oleh Dewa Abadi Hanyang. Dia tidak bisa diganggu sama sekali, kecuali dia bersedia mengambil risiko terluka parah oleh Dewa Abadi Hanyang. Tapi harganya terlalu tinggi. Namun itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Dia bahkan mungkin dibunuh di sini. Meninggal dunia. Sepasang sayap lainnya. Aura Lucifer Morningstar turun ke level Iblis Mistik. Meninggal dunia. Sepasang sayap lainnya. Merobek, merobek, merobek. Terima kasih telah menonton!